Intro Halo dulur dulur pecinta militer Seorang anggota TNI terlibat adu mulut dengan 4 anggota polisi lalu lintas lor Waduh 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 Beredar video viral di tiktok yang memperlihatkan seorang anggota TNI tengah terlibat adu mulut dengan 4 anggota polisi dari satuan lalu lintas lur Di dalam video itu terlihat seorang anggota TNI yang tengah menggunakan pakaian ala preman terlibat adu mulut dengan 4 orang anggota polantas Video ini kembali viral setelah diunggah oleh akun tiktok Rizari Tonga Namun amat sangat disayangkan sang pemilik akun tiktok tidak memberikan penjelasan terkait video tersebut Sang pemilik akun tiktok hanya memberikan caption baru lulus Nah mari kita cek terlebih dahulu apakah benar seorang anggota TNI yang terlibat cek cok dengan 4 anggota polantas ini baru lulus menyelesaikan pendidikannya Nah setelah Mimin melakukan penelusuran diketahui ternyata peristiwa tersebut terjadi di daerah Nias Gunung Sitoli pada tahun 2018 silap lur Diketahui seorang anggota TNI tersebut bernama Rinto Warman Harefa dari satuan Kostrad dan memiliki brevet para rider Brevet para rider merupakan penghargaan kepada para rider yang telah dilatih selama 3 bulan dengan titik berat pada taktik dan teknik khusus Yaitu teknik terjun payung udara dan teknik tempur jarak dekat lur Selain menjadi anggota penerjun payung yang handal Rinto juga memiliki kemampuan sebagai personel penembak Jitu Oleh karena itu diketahui Rinto bukanlah prajurit sembarangan Melainkan seorang prajurit yang memiliki beragam kemampuan pertempuran Diketahui penyebab kejadian ini dikarenakan Rinto terkena tilang oleh anggota polantas Karena Rinto tidak menggunakan helm saat berkendara Karena itulah Rinto tidak terima dirinya ditilang oleh anggota polantas Perdebatan pun akhirnya tak bisa dihindarkan lur Namun dalam keadaan yang semakin memanas ini Rinto tetap bisa tenang ketika menghadapi situasi yang seperti ini Perlu diketahui prajurit TNI dengan keahlian terjun payung dan menembak Jitu Sebelumnya telah dibekali dengan kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun Maka tidak heran di dalam kejadian ini Rinto tetap bersikap tenang Sehingga keributan ini tidak sampai terjadi baku hantam lur Tidak lama kemudian datanglah sang komandan Rinto untuk menyelesaikan permasalahan ini Dan menyerahkan urusan ini kepada polisi militer Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait kejadian ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur Terima kasih telah menonton!